Bab selanjutnya tentang orator Tentang orator adalah karya yang sangat signifikan terlepas dari judulnya Terkait dengan situasi masa sekarang dengan masa kuno Orator sama artinya dengan negarawan Dan yang dibahas buku ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat mendesak Bagaimana cara melatih seseorang yang memerintah kita agar mereka berkuasa tetapi tidak menyalahgunakan kekuatan mereka Pidato sangat signifikan dalam Republik Roma Pidato adalah kegiatan kenegaraan terpenting Hidup negara bergantung kepadanya, demikian pula dengan pendidikan Seorang orator bisa membalik sebuah isu dengan dasyat Dengan demikian, sudah sepantasnya kita menyaksikan dan mempertimbangkan cara orator tersebut Melanjutkan pembahasannya Ketika Cicero yang melakukannya, itu sungguh merupakan hal yang langkaan dan berharga Karena pengalaman politiknya yang melimpah Lawasannya mengenai kebudayaan dan sosiologi sangat tinggi Dan yang paling utama adalah dia orator paling persuasif dan sukses Terlebih lagi, kehebatannya sebagai praktisi diimbangi dengan penguasaannya atas teori Sehingga dia bisa menghasilkan banyak tulisan penting Mungkin aneh bagi kita yang mengetahui pidato disandang sebagai karya seni atau ilmu Ini tidak banyak disepakati Tetapi orang-orang Roma mempelajarinya dari orang Yunani Yang sudah lebih dulu mempelajari bidang ini selama 400 tahun Orang Yunani sejak dulu merupakan pembicara ulung Sebagaimana tercermin dengan jelas oleh puisi-puisi Homer Namun, konon pencetus pidato sebagai sebuah ilmu adalah Koraks dan Tisias dari Sirakusa pada abad kelima sebelum masehi Ditambah lagi orang Sicilia, Gorgias dari Leontini yang datang ke Athena pada tahun 427 sebelum masehi Ia mempromosikan beragam metode dan menekankan pentingnya daya tarik emosi Kedatangannya melambangkan masuknya teori pidato dari Sicilia ke Yunani Sehingga dia menjadi tokoh pidato termasyur beberapa tahun kemudian Kemudian, Isocrates dari Athena 436-338 sebelum masehi Yang mengembangkan ajaran dalam bidang ini Hingga merambah ke sistem pelatihan moral dan politik Yang kelak sangat mempengaruhi konsep Cicero sebagai manusia seutuhnya Seperti Isocrates, atau meski tidak menyetujui Isocrates yang menggambarkan bidang ini sebagai filsafat Plato merasa ada sesuatu yang keliru dalam retorika Dia menunjukkan bahwa bidang ini harus dijadikan ilmu yang bermanfaat dalam mengungkap kebenaran Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, sang oraktor sendiri harus mengetahui kebenaran terlebih dahulu Plato menekankan diperlukannya bakat alami dan latihan Serta pentingnya pertimbangan psikologis Serta tidak mendukung argumen tak berdasar Klasifikasi yang kaku Dan trik yang bervariasi Aristoteles dalam karyanya Retorik atau Retorika Menerima saran Plato bahwa pidato bisa dijadikan sebuah ilmu Berusaha memenuhi kritiknya Dan menyertakan Topik ini dalam pelajaran filsafatnya Bagi Aristoteles, retorika adalah cabang ilmu penalaran Pengamatan atas semua cara persuasi yang ada Dan analisanya fokus dengan seksama kepada akal sehat dan kelemahan manusia Analisanya pun menetapkan dasar dari gayanya Kemudian muridnya Theo Prastus Dalam karya-karya yang kini hilang Memberi pandangan baru pada topik ini dan ilmu pidato Theo Prastus juga bersikeras Menggabungkan retorika dan filsafat Atas pencapaian ini Dia dan gurunya dipuji Cicero Yang mengabaikan aspek teknis dari abad-abad sebelumnya Untuk memilih konsep Aristoteles dan Theo Prastus Yang lebih filosofis dan memiliki cakupan yang lebih luas Contoh yang lebih tua untuk pedoman aspek teknis pidato Adalah karya anonim berjudul retorika Et Alexandrum dari abad keempat sebelum masehi Pada pertengahan abad selanjutnya Ketika pembagian wilayah politik bukan lagi negara kota Tetapi kerajaan-kerajaan besar Pidato bukan lagi ilmu yang penting Dan retorika menjadi ilmu solastik Guru yang paling termasyur pada era Hellenik adalah Hermagoras dari Temnos Sekitar 150 sebelum masehi Yang mengembangkan pedoman tingkat lanjut Dan menciptakan detail-detail teknis kecil Terganggu dengan situasi ini Murid-muridnya Karnedes dan Akademik Dan Krito Laus dari aliran Paripatetik Yang mengunjungi Roma pada tahun 155 Mengkritik habis didikan para ahli retorika Karnedes bersikeras bahwa Meski beberapa orang memiliki bakat alami untuk menyanjung Ilmu retorika itu tidak ada Dia mengimplikasikan bahwa Tidak ada dasar yang bermanfaat untuk ilmu manusia Kecuali filsafat Perselisihan antara filsafat dan retorika Kini memuncak dan penduduk Roma Mendengarkan murid Karnedes Karmadas Memperdebatkan poin dengan Menedemus Sang ahli Retorika Para orator pertama Roma yang hebat Ditulis oleh Cicero Dalam karyanya tentang orator Sebagai pihak yang melakukan Dan meneruskan perdebatan Mereka adalah Lusius Licinus Krasus Dan Marcus Antonius Orator Krasus Seorang konsul pada tahun 95-95 Adalah orator yang paling terpandang di Roma Bahkan sebelum Cicero Yang menjadi muridnya ketika masih anak-anak Dalam dialognya Krasus Memutarakan pandangan yang luas Ucapannya adalah Cerminan opini Cicero Mengenai pidato Krasus Juga terlibat dalam politik Dia mendukung Kesederhanaan Dan Konstitusionalisme Cicero Menyebutnya Sebagai pengacara terhebat Di antara para orator Terlebih lagi Gaya murni Dan penuh senikrasus Serta caranya Yang berhati-hati Tetap variatif Dalam pemilihan bahasa Membantu terbentuknya Prosa Latin Demikian pula Beragam metode Pada pembicara penting Di sini Dia adalah Marcus Antonius Orator Atau konsul pada tahun 99 sebelum Masihi Kakek dari sang Triumvir Terkenal karena Kampanyenya Melawan perompak Dari Mediterania Timur Dia bisa Menandingi Krasus Sebagai orator Meski Cicero Tidak menyetujui Metode bahasa Bicaranya Yang tidak berilmu Dan nyaris informal Atau meski Dibalik semua itu Terdapat penerapan Teori yang matang Yang tidak formal Marcus Antonius Pandangannya Mengenai subjek terkait Tetapi tidak Menerbitkan Menerbitkan karyanya Dan tulisannya Hilang Sebagaimana Esai Roma Awal Mengenai retorika Cicero yang selalu Mengagumi para tokoh Masa lalu Membayangkan Dialog mereka Terjadi pada tahun 91 sebelum Masihi Yang penuh Peristiwa Saat itu Dia berusia 16 tahun Tahun tersebut Adalah tahun Terjadinya Krisis yang berbahaya Sesaat sebelum Pecahnya perang Marsi yang mengerikan Yaitu perang ketika Italia Memberontak kepada Roma Akan tetapi Cicero Merasa beberapa Tokoh Terpandang di Roma Memanfaatkan Hari libur Olimpiade Roma Atau 4-12 September Untuk beristirahat Di sebuah Vila Tusculum Di sana Setelah membahas Masalah politik Mereka membicarakan Pidato Tuan rumah Adalah Krasus Beberapa hari Setelah diskusi Dilakukan Dia tewas Karena demam Yang dideritanya Saat Memberikan Pidato Luar biasa Di Senat Marcus Antonio Selamat Hingga 87 sebelum Masihi Saat ia Dibunuh Dalam serangan Sekutu Yang terjadi Setelah perang Marsi Sementara Gaius Marius Dan para Pengikut Demokrasinya Melakukan Balas dendam Kepada Para pendukung Sula Yang baru saja Meninggalkan Timur Untuk berperang Melawan Raja Mitriades Mitriades 6 Dari Pontus Pembicara Lainnya Adalah Publius Suplisius Rufus Gaius Aerelius Kota Dan Quintus Marius Saveola Setelah tanggal diskusi Fiktif terjadi Pada tahun 88 sebelum Masehi Sulpisius Menjadi Tribunus Yang sangat Kontroversial Mengambil hati Rakyat Italia Dan mendukung Marius Melawan Sula Memerintahkan Agar dia Dibunuh Saat melewati Roma Sebelum Berangkat Ke Timur Meski Tidak terlalu Memahami Kebudayaan Sulpisius Adalah Orator Terhebat Setelah Antonius Partisipan Lainnya Adalah Diskusi Fiktif Ini Gayus Areolus Kota Juga Membicara Ulung Dia Terus Mengubah Konservatisme Yang Diam-diam Dan Selamat Dan Perang Sekutu Antara Marsi Dan Sula Lalu Sekali Lagi Selamat Dari Kediktatoran Sula 81-79 Sebelum Masehi Untuk Menjadi Konsul Pada 75 Sebelum Masehi Kota Adalah Sepupu Dari Ibu Julius Cesar Satu Volume Karyanya Yaitu Volume Pertama Yang Diterjemahkan Disini Juga Memperkenalkan Kuintus Masius Saveola Atau Konsul Pada Tahun 117 Sebelum Masehi Yang Dikenal Sebagai Sang Pendeta Untuk Membedakannya Dari Putras Pupunya Dengan Nama Yang Sama Ia Juga Menjabat Sebagai Konsul Bersama Krasus Pada Tahun 95 Saveola Sang Pendeta Seperti Anggota Keluarga Lainnya Adalah Seorang Juri Yang Termasyur Dia Pendukung Aliran Filsafat Stoik Dan Merupakan Rekan Terpelajar Dari Sivir Muda Cicero Sendiri Ketika Berusia 16 Tahun Menerima Pendidikan Hukum Roma Dari Sang Pendeta Demikian Pula Saat Dia Sudah Dewasa Dalam Sebuah Surat Untuk Atikus Cicero Mengatakan Karena Usia Dari Sang Pendeta Dia Merasa Tidak Perlu Membahas Argumen Teknis Buku Kedua Dan Ketiga Sementara Dalam Buku Itu Antonius Dan Krasus Secara Bergantian Membahas Poin Masing-masing Yang Mereka Kuasai Mengenai Pidato Namun Buku Pertama Yang Ditampilkan Disini Memberikan Penjelasan Yang Jelas Mengenai Apa Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Orator Antonius Menyangkal Bahwa Orator Tidak Memerlukan Pendidikan Tinggi Dan Krasus Beralgumen Sebaliknya Cicero Cicero Amat Menghormati Para Tokoh Roma Demikian Pula Dengan Krasus Dan Keluarga Saveola Akan Tetapi Dia Tidak Menimba Ilmu Di Sekolah Retorika Latin Pertama Yang Dibuka Di Roma Oleh Lucius Plotius Galus Pada Pertengahan Tahun 90 Akhir Karena Menurut Penilaianya Lebih Baik Jika Ia Belajar Dari Tokoh Yunani Cicero Melatih Aspek Teknis Pidato Terutama Dari Segi Gaya Dan Penyampaian Bersama Ahli Retorika Tersohor Molon Di Roma Dan Rodos Dan Mempelajari Retorika Bersama Orang Suriah Bernama Demetrius Di Athena Dari Posidonius Seorang Pengarut Stoik Dia Belajar Pandangan Bahwa Filosof Adalah Satu-satunya Orator Akan Tapi Yang Membuat Cicero Tertarik Adalah Praktik Pilo Dari Larissa Seorang Pengarut Akademik Yang Mengajarkan Retorika Sekaligus Filosofat Sehingga Mengembangkan Resolusi Akhir Untuk Perdebatan Kedua Bidang Yang Sangat Penting Salah Satu Alasan Cicero Menyukai Akademi Karena Ini Aliran Yang Paling Adaptif Dari Semua Aliran Pidato Cicero Menulis Buku Mengenai Retorika On Invention Atau Tentang Invensi Di Awal Hidupnya Kemudian Menulis Beberapa Karya Penting Untuk Topik Yang Sama Termasuk Dalam Karya Karya Itu Adalah Brutus Dan Orator Tetapi Yang Pertama Diciptakan Adalah Tentang Orator Karya Ini Ditulis Selama Masa Kehancuran Politiknya Buku Kisah Kediktatoran Cesar Dan Akibatnya Yang Menginspirasi Cicero Menulis Karya-karya Filsafat Tetapi Masa Kritis Satu Dekade Sebelumnya Ketika Tekanan Terhadap Republik Telah Dimulai Pada September 57 10 Masehi Masa Terburuk Hidup Cicero Berakhir Ketika Ia Kembali Dari Pengasingan Akan Tetapi Harapannya Untuk Kembali Berpolitik Pupus Saat Pompej M. Cesar Anggota Triumvir Pertama Yang Sepintas Melemah Bersatu Di Konferensi Luka Pada Tahun 56 Sebelum Masehi Menyelesaikan Perselisihan Mereka Dan Merencanakan Pembagian Kendali Kediktatoran Yang Baru Pada Tahun Tersebut Cicero Masih Melakukan Pidato Pidato Penting Tetapi Pada Tahun 55 Sebelum Masehi Dia Mundur Dari Pengadilan Dan Senat Sebuah Surat Yang Ditulis Untuk Temannya Atikus Menyeratkan Bahwa Dia Menggunakan Waktu Pensiun Untuk Tiga Buku Tentang Orator Yang Diselesaikan Setelah Bersusah Paya Menulisnya Tulisan Ini Didedikasikan Untuk Adiknya Kuintus Ditulis Pada Masa Ketika Pencapaian Politiknya Membanggakan Yaitu Ketika Dia Menumpas Konspirasi Katilina Selama Masa Jabatannya Sebagai Konsul Pada Tahun 63 Sebelum Masehi Masa Yang Masih Dia Ingat Dengan Jelas Juga Orang Orang Yang Lain Karya Ini Memiliki Bias Yang Tendensius Dalam Menentukan Kategori Seorang Sebagai Orator Dalam Hal Ini Seorang Negarawan Yang Membantu Menguasai Keseluruhan Roma Harus Melakukan Sebuah Tugas Yang Mendesak Desakan Itu Ditekankan Karena Cicero Bursa Payah Menunjukkan Bahwa Ini Lebih Dari Sekedar Buku Teks Retorika Biasa Atau Karya Tulis Mengenai Teori Berbicara Seperti Tentang Invensi Karya Ini Lebih Dari Itu Namun Dia Sepakat Bahwa Aspek Teknis Yunani Tidak Bisa Diabaikan Karena Meyakini Bidang Yang Merupakan Buah Pemikiran Manusia Tersebut Harus Diasah Menjadi Sebuah Karya Seni Dia Menganggap Ilmu Pidato Sebagai Ekspresi Tertinggi Dalam Kehidupan Manusia Bahkan Lebih Tinggi Dari Filsafat Karena Meski Seorang Orator Harus Mengetahui Filsafat Terlebih Dahulu Dialah Yang Menyepurnakan Bentuknya Tentang Orator Adalah Sebuah Mahakarya Agung Demikian Pula Dengan Bahasanya Namun Yang Membedakan Karya Ini Dari Buku Panduan Biasa Adalah Ketika Cicero Menekankan Bahwa Dari Segi Pentingnya Pidato Senjata Yang Kuat Ini Harus Dikuasai Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Orator Atau Negarawan Harus Memiliki Moral Yang Baik Kebudayaan Yang Luas Dan Liberal Sehingga Kombinasi Filsafat Dan Teori Akan Menghasilkan Penyampaian Dan Ekspresi Yang Tepat Perpaduan Ini Tampaknya Cocok Untuk Roma Ini Memang Doktrin Yang Terdapat Dalam Pemikiran Klasik Atena Berabad-abad Sebelum Aspek Teknis Dikembangkan Tetapi Belum Pernah Ada Yang Memberikan Relevansi Yang Vital Dan Membaras Seperti Yang Dilakukan Cicero Memang Masalah Teori Fundamental Atau Seperti Hubungannya Antara Kerajinan Dan Kesenian Tidak Dibahas Dalam Analisis Mendalam Dan Saksama Dari Plato Atau Aristoteles Tetapi Sebagai Gantinya Kita Didekatkan Dengan Praktik Yang Realistis Hebat Di Roma Salah Satu Pembicara Termasyur Membagikan Kepada Para Calon Negarawan Roma Dan Kita Sendiri Buah Pengalaman Yang Membawanya Ke Puncak Kejayaan Roma Buku Pertama Tentang Orator Merupakan Salah Satu Buku Yang Terbaik Dalam Menginformasikan Kejayaan Roma Dan Penduduknya Bab Selanjutnya Tentang Orator Yang Pertama Aku Sering Memikirkan Masa Lalu Adikku Kapanpun Mengenangnya Aku Selalu Takjub Dan Keberuntungan Mereka Yang Hidup Pada Masa Kejayaan Republik Mereka Bisa Memperoleh Karir Yang Luhur Reputasi Yang Baik Dan Kegiatan Politiknya Tidak Bisa Tidak Akan Membahayakan Lalu Jika Berhenti Dari Politik Mereka Bisa Pensiun Dengan Terhormat Aku Pernah Berpikir Bahwa Kelak Diriku Dengan Persetujuan Dari Semua Pihak Berhak Untuk Pensiun Dari Tugas Kenegaraan Dan Memusatkan Pikiran Keilmu Yang Sangat Disukai Tidak Perlu Lagi Berusaha Payah Menyusun Pidato Demikian Pula Mencari Cara Agar Bisa Terpilih Sebagai Pejabat Karena Kenaikan Dari Satu Posisi Ke Posisi Lainnya Telah Kurasakan Dan Aku Pun Telah Mencapai Usia Yang Tepat Untuk Menjalani Hidup Yang Baru Itulah Yang Kupikirkan Dan Kurencanakan Namun Harapanku Pupus Bencana Yang Membuat Kita Semua Menderita Telah Menghancurkan Espektasi Itu Sepenuhnya Demikian Pula Dengan Masalah Pribadiku Waktu Yang Seharusnya Menjadi Masa Paling Tenang Dan Damai Justru Menjadi Yang Sebaliknya Aku Dilandak Kekhawatiran Dan Bada Yang Lebih Mengguncang Dari Yang Dapatkan Sekali Lagi Mampu Untuk Mendalami Ilmu Yang Sebelumnya Sudah Kita Pelajari Sejak Kita Anak Anak Adalah Sebuah Kesempatan Tepat Ketika Usiaku Bertambah Pemerintah Mulai Terguncang Kemudian Jabatanku Sebagai Konsul Dirampas Sehingga Aku Terjebak Dalam Konflik Para Tokoh Penting Dan Keseimbangan Situasi Sejak Saat Itu Aku Berusaha Meminimalisasi Kehancuran Aku Berhasil Menyelamatkan Para Rekan Bersama Pejabat Negara Dari Malapetaka Tetapi Ternyata Aku Yang Justru Tenggelam Di Dalamnya Situasinya Mencemaskan Dan Waktunya Sang Amat Singkat Namun Tetap Saja Ketika Ada Kesempatan Belajari Ilmu Yang Disukai Bagaimana Bisa Aku Menolak Ketika Di Tengah Tengah Tugasku Menghadapi Intrik Para Musuh Panggilan Dari Aku Ingin Memanfaatkan Segenap Momen Yang Ada Untuk Menulis Lagi Pula Jika Menyangkut Dirimu Adikku Yang Mendorongku Untuk Menulis Ini Tanpa Ketentuan Apapun Aku Tidak Bisa Menolaknya Karena Tidak Ada Orang Dengan Pengaruh Yang Besar Terhadapku Seperti Dirimu Caraku Dalam Memenuhi Permintaanmu Adalah Dengan Membangkitkan Ingatan Mengenai Peristiwa Yang Terjadi Tidak Jelas Aku Yakin Kisah Itu Cocok Dengan Permintaanmu Tulisan Ini Juga Membuatmu Mengerti Pendapat Para Orator Mengenai Pidato Seringkali Kau Mengatakan Kepadaku Pandangan Bahwa Esa Yang Ditulis Dari Catatanku Ketika Masih Muda Tidak Relevan Untuk Masa Hidupku Yang Sekarang Juga Untuk Pengalaman Yang Kuperoleh Dengan Kasus Kasus Penting Yang Pernah Tetap Saja Saat Membahas Topik Ini Kita Tidak Sepaham Aku Berkata Bahwa Cara Berbicara Yang Efektif Menuntut Lawasan Teoritis Yang Luas Sementara Menurutmu Pidato Adalah Sistem Pembelajaran Yang Sepenuhnya Independen Dan Hanya Bergantung Pada Bakat Alami Yang Istimewa Yang Kemudian Diasah Dengan Latihan Seringkali Aku Merasa Perlu Mencari Tahu Mengapa Bidang Pidato Melahirkan Lebih Sedikit Tokoh Berbakat Dan Terpandang Dibandingkan Dengan Bidang Bidang Lainnya Jika Mencari Itu Kau Akan Menemukan Bahwa Banyak Orang Menguasai Segala Macam Aktivitas Dan Yang Kumaksud Bukan Kegiatan Biasa Tetapi Yang Menuntut Upaya Luar Biasa Dalam Praktikanya Contohnya Saja Militer Siapapun Yang Ingin Membuat Daftar Prioritas Karir Profesional Dengan Mempertimbangkan Kegunaan Dan Kepentingan Pasti Menempatkan Jabatan Jenderal Di Atas Orator Kita Tidak Bisa Memungkiri Negara Pun Menghasilkan Banyak Mimpin Perang Yang Luar Biasa Tetapi Jarang Sekali Menghasilkan Ahli Pidato Yang Baik Perbandingan Di Antara Para Pejabat Negara Memberi Hasil Yang Sama Orang Orang Yang Menguasai Ketajaman Dan Masa Kini Bahkan Lebih Banyak Daripada Masa Para Pendahulu Kita Tetapi Di Saat Yang Sama Tidak Ada Orator Yang Benar-benar Ahli Bahkan Dari Sekian Banyak Generasi Tidak Ada Yang Menghasilkan Satu Orator Dengan Kemampuan Pas-pasan Atau Kita Coba Telusuri Bidang Lain Yang Melibatkan Cabang Ilmu Lain Sebagai Contohnya Cabang Ilmu Kebudayaan Hasilnya Sama Dengan Ketika Kita Mempertimbangkan Jenderal Dan Senator Yang Kompeten Maksudnya Adalah Semua Bidang Ilmu Tersebut Pasti Menghasilkan Pejabat Kelas Tinggi Dengan Demikian Jelas Keberadaan Orator Amatlah Langka Bahkan Sejak Dulu Kala Coba Kita Renungkan Ilmu Yang Kita Pelajari Dari Yunani Yaitu Filsafat Kau Pasti Ingat Bahwa Banyak Yang Berpendapat Bahwa Filsafat Adalah Pencipta Dan Induk Dari Segala Jenis Ilmu Yang Luhur Dalam Hal Ini Para Praktisinya Banyak Dengan Cangkupan Dan Ragam Ilmu Mereka Yang Demikian Luas Yang Kubicarakan Bukanlah Orang-orang Yang Mempelajari Satu Bidang Saja Tetapi Para Cendikiawan Dengan Riset Keilmuan Dan Penyelidikan Logis Yang Merambah Banyak Aspek Matematika Dikenal Sebagai Ilmu Yang Mencari Jawaban Atas Pertanyaan Pertanyaan Misterius Berdasarkan Sebuah Seni Yang Samar Rumit Dan Tekun Namun Cabang Ilmu Ini Menghasilkan Banyak Sekali Ahli Hingga Terkadang Ada Anggapan Bahwa Siapapun Yang Pelajari Ilmu Ini Pasti Berhasil Menjawab Pertanyaan Yang Dia Buat Untuk Dirinya Sendiri Hal Yang Sama Berlaku Kepada Bidang Ilmu Lain Seperti Musik Dan Sastra Kedua Ilmu Ini Nyaris Tidak Memiliki Batas Dalam Cakupannya Tetapi Sudah Sewajarnya Orang-orang Yang Belajari Keduanya Dengan Saksama Pasti Menguasainya Aku Yakin Jika Kubandingkan Semua Ilmu Dan Bidang Yang Luhur Tersebut Maka Bidang Yang Menghasilkan Paling Sedikit Tokoh Terpandang Adalah Puisi Dan Bidato Orang Yang Menguasai Kedua Bidang Itu Amat Langka Dan Jika Memperhatikan Baik-baik Sejarah Di Roma Maka Kau Pun Akan Menyimpulkan Bahwa Orator Jumlahnya Lebih Langka Dari Pujanga Hal Yang Sama Berlaku Kepada Orang-orang Yunani Ini Harus Benar-benar Diperhatikan Karena Tidak Seperti Bidang Lainnya Yang Ditemukan Pada Sumber-sumber Yang Tersembunyi Ilmu Berpidato Terbuka Dan Jika Melihat Ilmu Lainnya Aspek Yang Paling Menarik Adalah Yang Tidak Dimengerti Dan Tidak Diketahui Di Satu Sisi Para Orator Tidak Bisa Meninggalkan Bahasa Sehari-hari Yang Telah Dimengerti Oleh Masyarakat Secara Keseberuhan Namun Kita Tidak Mungkin Bisa Menentukan Penyebab Mengapa Jumlah Orang Yang Pelajari Ilmu Lain Lebih Banyak Atau Lebih Puas Lebih Berharap Atau Apakah Imbalan Yang Memotivasi Mereka Lebih Tinggi Aku Tidak Ingin Mengatakan Apa-apa Soal Yunani Yang Selalu Mengklaim Bahwa Mereka Pionir Kefasihan Berbicara Aku Tidak Akan Merujuk Kepada Para Toko Atena Tempat Segala Macam Bidang Ilmu Berasal Juga Pusat Ilmu Pidato Diciptakan Dan Disempurnakan Di Kota Kita Sendiripun Pidato Adalah Bidang Ilmu Yang Sangat Menarik Setelah Negara Kita Didirikan Dan Kedamaian Ditegakkan Hampir Semua Anak Muda Merasa Perlu Untuk Belajar Pidato Dengan Fasih Awalnya Mereka Mengabaikan Metode Dan Tidak Tahu Bahwa Pidato Memiliki Peraturan Tersendiri Apa Yang Mereka Lakukan Sekedar Hasil Dari Bakat Alami Dan Berpikir Keras Akan Tetapi Saat Mereka Mendengar Para Orator Yunani Mempelajari Sastranya Dan Berguru Pada Ahli Yunani Masyarakat Kita Menjadi Pembicara Yang Ulung Terdapat Sejumlah Besar Gugatan Hukum Yang Melibatkan Beragam Isu Penting Kejadian Ini Memberikan Kesempatan Besar Bagi Para Orator Yang Telah Pelajari Ilmunya Melalui Praktek Yang Saksama Ini Lebih Berarti Dari Seluruh Ajaran Guru Mereka Bahkan Pada Masa Tersebut Imbalan Yang Berupa Reputasi Dan Kemakmuran Sama Besarnya Dengan Sekarang Lagi Pula Sebagaimana Yang Telah Kita Ketahui Para Pejabat Negara Kita Mengungguli Masyarakat Lain Dari Segi Bakat Alami Jika Mempertimbangkan Semua Aspek Tersebut Sudah Sewajarnya Kita Terkejut Di Sepanjang Sejarah Yang Panjang Dengan Bermacam Peristiwa Yang Dilalui Beragam Pergantian Bentuk Pemerintah Tetapi Para Pembicara Yang Dihasilkan Tetap Sedikit Sekali Namun Yang Perlu Diketahui Adalah Pidato Merupakan Aktivitas Yang Penuh Pertimbangan Bergantung Pada Cakupan Luas Jumlah Seni Dan Cabang Ilmu Melebihi Yang Dibayangkan Orang Lain Masalahnya Bukan Pada Kurangnya Kesempatan Ada Banyak Orang Yang Ingin Belajar Berpidato Guru Yang Tersedia Pun Banyak Demikian Pula Orang Berbakat Masalah Hukum Yang Ada Melibatkan Keragaman Isu Dan Seperti Yang Kukatakan Imbalanya Besar Jika Mempertimbangkan Situasi Seperti Itu Maka Hanya Ada Satu Alasan Akan Kelangkaan Para Pembicara Yang Kompeten Yaitu Luas Dan Sulitnya Ilmu Ini Pertama Kita Harus Memiliki Wawasan Tinggi Mengenai Banyak Hal Berbicara Tanpa Wawasan Sama Saja Dengan Melontarkan Omong Kosong Kemudian Kita Juga Harus Pandai Memiliki Kata Dan Menyusunya Dengan Piawai Penting Sekali Bagi Kita Memahami Secara Mendalam Emosi Manusia Proses Menenangkan Atau Membangkitkan Emosi Audiens Adalah Ekspresi Paling Utuh Dari Teori Dan Praktik Pidato Syarat Lainnya Adalah Keunikan Dan Kecerdikan Tetapi Yang Tepat Sebagai Orang Terdidik Dan Ketepatan Dalam Menyerang Dan Bertahan Kita Juga Harus Menguasai Cara Menyerang Yang Berhadap Dan Sensitif Kita Juga Harus Benar-benar Mengingat Masa Lalu Dan Peristiwa Yang Terjadi Pada Masa Sebelumnya Bukan Berarti Kita Harus Mengabaikan Undang-undang Dan Statuta Yang Ada Sekarang Mengenai Penyampaian Aku Yakin Tidak Perlu Membahasnya Secara Detail Faktor Utama Yang Relevan Mencakupi Bahasa Tubuh Gerakan Tangan Ekspresi Wajah Suara Yang Dihasilkan Dan Tidak Monoton Seberapa Pentingnya Aspek Terakhir Bisa Kita Lihat Pada Bentuk Seni Yang Lebih Santai Yaitu Drama Meski Semua Aktor Berusaha Keras Melatih Ekspresi Suara Dan Gerakan Tubuh Mereka Tetapi Tetap Saja Sedikit Sekali Dari Mereka Yang Enak Didengar Atau Ditonton Untuk Waktu Yang Lama Dan Jarang Sekali Situasi Yang Sebaliknya Terjadi Pemahaman Terhadap Masa Lalu Adalah Harta Yang Amat Berharga Dan Ini Adalah Pengaman Setiap Aspek Yang Akan Dihasilkan Oleh Sebuah Pidato Termasuk Substansi Dan Kata-katanya Tanpa Aspek Pencegah Ini Seberapa Ahlipun Seorang Orator Dalam Menyampaikan Pidatonya Semua Akan Sia Sia Belaka Jika Kita Tidak Perlu Heran Jika Kita Tidak Perlu Heran Lagi Mengapa Jumlah Orator Amat Langka Mereka Harus Memiliki Kualifikasi Yang Banyak Dan Setiap Kualifikasi Tersebut Amat Sulit Untuk Dicapai Mari Dukung Para Penerus Dan Semuanya Yang Cakupan Dan Rana Aktivitas Ini Mereka Tidak Bisa Mencapai Tujuan Hanya Dengan Mengandalkan Ajaran Para Guru Atau Latihan Biasa Meraih Tujuan Mereka Bukanlah Hal Mustahil Tetapi Harus Dengan Menggunakan Metode Yang Benar-benar Berbeda Aku Berpandangan Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Menjadi Pembicara Yang Ulung Kecuali Yang Pelajari Semua Subjek Dan Cabang Ilmuwan Yang Penting Karena Dia Merlukan Latar Belakang Untuk Memerkuat Dan Menjadikan Perkataannya Berdasar Jika Tidak Benar-benar Menyerap Dan Menguasai Semua Materi Tersebut Setiap Kata Yang Keluar Dari Dirinya Tidak Memiliki Arti Dan Kekanak-kanakan Tentu Saja Aku Tidak Berniat Membani Para Orator Sesuatu Yang Tidak Bisa Mereka Emban Demikian Pula Kepada Pembicara Kita Di Roma Yang Harus Mempraktekan Ilmunya Di Tengah Hiruk Piku Kota Sejauh Yang Kupahami Istilah Orator Dan Seni Berbicara Yang Terkandung Di Dalamnya Menuntut Pelaku Untuk Menghadirkan Subjek Yang Dibebankan Kepadanya Dengan Kualitas Terbaik Apapun Itu Aku Tahu Sebagian Orang Akan Menganggap Ini Sebagai Tugas Yang Berat Dan Tiada Berakhir Namun Aku Juga Ingat Orang Orang Yunani Tidak Hanya Berbakat Dan Berilmu Tinggi Tetapi Juga Punya Banyak Waktu Untuk Belajar Mengbagi Ilmu Pengetahuan Menjadi Beberapa Cabang Dalam Hal Pidato Berarti Tidak Perlu Ada Yang Mendalami Bidang Seluas Ini Seorang Diri Orang Yunani Memilih Dan Memisahkan Pidato Dari Jenis Ujaran Lainnya Pidato Dikhususkan Untuk Kasus Hukum Dan Debat Terbuka Menurut Definisi Mereka Kedua cabang Inilah Satu-satunya Ranah Orator Dalam Buku Ini Aku Akan Mengikuti Definisi Mereka Dan Membahas Jenis Pidato Dalam Ranah Hukum Dan Perdebatan Dengan Demikian Aku Akan Membatasi Pembahasan Pada Elemen Elemen Pidato Yang Telah Disetujui Para Ahli Aku Tidak Ingin Kembali Membahas Dasar Yang Dulu Kepelajari Selama Aku Masih Anak Anak Aku Ingin Menuliskan Sebuah Diskusi Yang Terjadi Beberapa Tahun Lalu Sebagaimana Yang Telah Kudengar Para Partisipasinya Para Partisipasinya Adalah Toko Negara Kita Yang Tidak Tertandingi Dari Segi Jabatan Kenegaraan Dan Yang Paling Utama Adalah Mereka Memiliki Reputasi Tinggi Akan Kepiawaian Berpidato Bukan Berarti Aku Meremehkan Pedoman Yang Diberikan Oleh Para Ahli Retorika Dan Profesor Yunani Kepada Kita Akan Tetapi Pedoman Tersebut Telah Diterbitkan Dan Tersedia Untuk Semuanya Sehingga Tidak Ada Versi Baru Yang Bisa Melengkapi Keanggunanya Dan Kejelasan Dari Isu Yang Sudah Mereka Bahas Jadi Adikku Maafkan Aku Alih-alih Membicarakan Para Tokoh Yunani Pembahasanku Justru Memusat Pada Para Tokoh Negara Kita Para Tokoh Yang Dianggap Sebagai Pembicara Ulung Oleh Penduduk Roma Aku Ingat Pernah Diceritakan Tentang Tilipus Yang Menyerang Kebajikan Para Pejabat Negara Kita Pada Masanya Menjadi Konsul Dan Posisi Durusus Seorang Tribunus Yang Bicara Mewakili Senat Tampaknya Benar-benar Terguncang Dan Diremehkan Aku Diceritakan Bahwa Lucius Lysinus Crasus Memanfaatkan Waktu Liburan Olimpiade Roma Untuk Beristirahat Dan Memulihkan Energi Di Vilanya Di Tuskulum Quintus Musius Saveola Sang Pendeta Mantan Ayah Mertuanya Juga Kesana Konon Marcus Antonius Yang Merupakan Sekutu Politik Dan Sahabat Terdekat Crasus Juga Datang Crasus Ditemani Dua Teman Baik Drusus Dalam Perjalanannya Dari Roma Kedua Pria Itu Lebih Tua Dan Kelak Adalah Pembela Dalam Kasus Senat Salah Satu Anak Muda Yang Hadir Adalah Gayus Areolus Cota Yang Merupakan Calon Tribunus Kala Itu Tokoh Muda Lainya Adalah Publius Sulvisius Rufus Kemungkinan Besar Dia Akan Menjabat Di Pemerintahan Pada Tahun Selanjutnya Pada Hari Pertama Kelompok Ini Berdiskusi Panjang Lebar Hingga Malam Mereka Membahas Krisis Yang Tengah Terjadi Dan Situasi Politik Secara Umum Memang Itulah Alasan Mereka Berkumpul Kemudian Kota Membahas Tiga Mantan Konsul Yang Hadir Dan Berbicara Dan Meramal Mengenai Tanda-tanda Kehancuran Pada Masa Itu Dia Menyatakan Tak Satupun Kejahatan Yang Bahkan Untuk Masa Yang Masih Jauh Di Depan Ketika Diskusi Sudah Selesai Krasus Bersikap Amat Sangat Amat Hangat Dan Bijaksana Sehingga Setelah Mereka Mandi Dan Bersiap Di Meja Makan Suasana Melankoli Yang Hadir Pada Diskusi Sebelumnya Benar-benar Hilang Krasus Bersikap Ramah Dan Menghibur Setelah Menjalani Hari Yang Sedemikian Suram Seperti Dalam Gedung Senat Jamuan Makan Malam Itu Akhirnya Terasa Seperti Liburan Pada Hari Selanjutnya Kota Melanjutkan Para Tamu Yang Lebih Tua Tidak Banyak Bicara Dan Mereka Berkumpul Di Taman Disanalah Safeola Berkata Setelah Berkeliling Sekali Atau Dua Krasus Bagaimana Jika Kita Meniru Socrates Dalam Buku Paderus Karyak Plato Pohonmu Ini Membuatku Teringat Akan Karya Tersebut Dengan Cabang Yang Menjalar Hingga Menaungi Area Ini Seperti Naungan Tempat Socrates Pernah Bersandar Sebuah Pokok Dengan Ukuran Yang Dilebih Lebihkan Oleh Tulisan Plato Dan Bukan Dari Tetesan Kecil Yang Seharusnya Bisa Membasahi Akarnya Terlebih Lagi Socrates Berbaring Di Rumputan Sebelum Mengucapkan Kata-kata Yang Kemudian Dijunjung Oleh Para Filsuf Sebagai Kata-kata Pedoman Dan Itu Ya Lakukan Karena Kakinya Sakit Bukankah Seharusnya Aku Juga Boleh Melakukan Hal Yang Sama Tentu Saja Mari Kita Nyamankan Diri Kita Krasus Menjawab Sehingga Dia Meminta Agar Diambilkan Bantal Dan Semua Yang Hadir Duduk Di Bawah Rindangnya Pohon Ketika Semua Sudah Nyaman Menurut Kota Krasus Merasa Perlu Membuat Tamunya Rileks Setelah Diskusi Serius Pada Hari Sebelumnya Dia Pun Memperdebatkan Profesi Orator Dia Membukanya Dengan Berkata Bahwa Sulvisius Dan Kota Tidak Perlu Mendapat Teguran Justru Pujian Darinya Karena Mereka Memiliki Kemampuan Yang Melebihi Para Rekan Sebayanya Sehingga Pantas Dibandingkan Dengan Generasi Yang Lebih Tua Dia Pun Berkomentar Tampaknya Berkah Terindah Di Bumi Adalah Bisa Mengerahkan Kekuatan Untuk Mendapatkan Perhatian Orang Banyak Sehingga Mereka Menerima Keinginan Dan Bisa Dipengaruhi Serta Didorong Sesuai Dengan Apapun Kenda Kita Dalam Semua Negara Bebas Dan Terutama Negara Yang Menyukai Kedamaian Dan Ketenangan Pidato Adalah Sesuatu Yang Dijunjung Tinggi Dan Dihormati Itu Salah Satu Hal Yang Bisa Terjadi Ketika Masyarakat Atau Bukan Masyarakat Yang Tidak Memiliki Kekuasaan Terkadang Bisa Menghasilkan Seorang Individu Yang Memiliki Kecakapan Tersendiri Atau Setidaknya Bersama Beberapa Orang Lain Seorang Yang Diberkahi Dengan Kemampuan Mengutarakan Ekspresi Dirinya Lagi Pula Tak Ada Yang Lebih Indah Untuk Didengarkan Dan Direnungi Dari Pidato Yang Memuat Pemikiran Yang Bijak Dan Bahasa Yang Indah Menarik Sekali Saat Melihat Langsung Bagaimana Sekumpulan Orang Barisan Prahakim Pengadilan Senet Yang Hening Bisa Berubah Arah Oleh Kefasihan Pidato Satu Orang Pikirkan Lagi Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Seorang Orator Kekuatan Untuk Menyelamatkan Yang Membutuhkan Membela Yang Tertindas Memberikan Arahan Menghapus Bahaya Mempertahankan Hak Menduduk Sehingga Apalagi Yang Lebih Luhur Dan Terhormat Dari Itu Jika Bisa Mendapatkan Senjata Yang Diperlukan Untuk Melindungi Diri Senjata Yang Mampu Membela Orang Lain Menantang Para Musuh Negara Mampu Membalas Ketika Diserang Maka Tentu Saja Kita Sudah Siap Untuk Menunaikan Segala Kewajiban Namun Untuk Saat Ini Alihkan Pandangan Dari Forum Berikut Pengadilan Dan Pertemuan Terbukanya Serta Rapat Senat Ingatlah Waktu Luang Kalian Selagi Kalian Menikmatinya Apalagi Yang Lebih Tepat Untuk Dilakukan Selain Diskusi Sarat Informasi Dan Kecerdikan Salah Satu Keunggulan Kita Dari Hewan Adalah Kekuatan Untuk Saling Berkomunikasi Mengekspresikan Pemikiran Menjadi Kata Kata Karena Alasan Inilah Seorang Manusia Senang Jika Ia Berkomunikasi Dan Menguasainya Maka Kesempurnaannya Sebagai Manusia Telah Utuh Karena Telah Mengungguli Hewan Akan Tetapi Aku Harus Beralih Ke Pencapaian Tertinggi Kefastihan Pidato Karena Tidak Ada Kekuatan Lain Yang Sanggup Menyatukan Manusia Yang Tadinya Bercerai Berai Dalam Satu Tempat Sanggup Mengubah Manusia Dari Makhluk Barbar Menjadi Masyarakat Yang Berhadap Dengan Sistem Sosial Sanggup Menirikan Komunitas Yang Terorganisasi Melengkapinya Dengan Undang Undang Dan Perlindungan Hukum Serta Hak Asasi Aku Bisa Memberikan Banyak Contoh Tetapi Akan Kusimpulkan Dalam Satu Kalimat Singkat Saat Orator Memberikan Saran Bijak Kepada Pendengarnya Dia Tidak Hanya Mewujudkan Ambisi Personalnya Tetapi Juga Melindungi Keselamatan Sejumlah Orang Ya Dia Sedang Melindungi Seisi Bangsa Roma Jadi Kusarankan Lanjutkan Apa Yang Telah Kalian Capai Anak Anak Budha Kalian Telah Mendalami Bidang Ini Lanjutkan Saja Dengan Melakukannya Kalian Akan Mendapat Kekuatan Untuk Diri Kalian Berbuat Baik Kepada Para Sahabat Kalian Dan Kemudian Dengan Bersahaja Seperti Biasanya Saviola Pun Mulai Bicara Aku Setuju Dengan Banyak Hal Yang Baru Saja Kau Utarakan Krasus Aku Sama Sekali Tidak Berniat Untuk Menghina Bakat Dan Reputasi Pidato Ayah Mertuaku Lelius Atau Dirimu Sendiri Yang Menikahi Putriku Ujarnya Tetap Saja Ada Dua Poin Yang Tidak Sepenuhnya Bisa Kuterima Pertama Pendapatmu Bahwa Orator Adalah Pembentuk Sistem Masyarakat Dan Selain Membentuk Juga Menjaganya Kedua Penekananmu Bahwa Orator Tidak Boleh Membatasi Diri Hanya Di Forum Pertemuan Terbuka Pengadilan Dan Senat Tetapi Wajib Menguasai Ujaran Dan Kebudayaan Yang Luas Seperti Yang Kita Ketahui Manusia Tidak Lagi Hidup Menyebar Di Gunung Atau Hutan Tetapi Berkumpul Di Dalam Kota Yang Berdinding Namun Tidak Akan Ada Yang Menyepakatimu Bahwa Mereka Melakukannya Atas Pengaruh Dari Seorang Pembicara Yang Piawai Tentu Saja Alasan Mereka Berkumpul Bersama Karena Para Orang Cerdas Memutuskan Itu Pilihan Yang Terbaik Hal Yang Sama Berlaku Untuk Keuntungan Dan Mendirikan Sebuah Negara Dan Menjaganya Semua Itu Bukan Hanya Hasil Jeripayah Para Pembicara Yang Fasih Dan Elegan Kualitas Yang Membedakan Manusia Yang Memutuskan Untuk Berkumpul Adalah Kebijaksanaan Dan Keberanian Bukan Kefasihan Bicara Penilaian Yang Bijaksana Bukan Sebagai Pembicara Juga Membuat Romulus Yang Hebat Mampu Mengumpulkan Para Pengungsi Dan Rakyatnya Yang Kebingungan Juga Untuk Mengatur Sekutu Yang Jahat Apakah Kau Berani Mengatakan Bahwa Numa Pompilius Servius Tulius Atau Para Raja Lainnya Yang Berkontribusi Dalam Pengembangan Negara Kita Memiliki Kefasihan Bicara Yang Luar Biasa Kemudian Ketika Para Raja Diasingkan Jelas Bahwa Itu Adalah Hasil Pemikiran Lucius Brutus Bukan Kata-katanya Demikian Pula Satu Persatu Peristiwa Yang Terjadi Setelahnya Semua Itu Adalah Hasil Dari Perencanaan Yang Bijaksana Bukan Karena Pidato Yang Luar Biasa Sejujurnya Aku Bisa Memberikan Gambaran Dari Sejarah Roma Dan Sejarah Negara Asing Untuk Menunjukkan Bahwa Orang-orang Dengan Kemampuan Pidato Yang Piawai Lebih Sering Merugikan Masyarakat Dibandingkan Menguntungkan Namun Aku Akan Memberi Dua Contoh Saja Kecuali Dirimu Krasus Dan Antonius Aku Yakin Para Pembicara Terbaik Yang Pernah Kudengar Adalah Anggota Tribunus Tiberius Dan Gaius Krasus Di Satu Sisi Ayah Mereka Sama Sekali Tidak Berbakat Dalam Hal Itu Namun Dia Adalah Seorang Dengan Budi Pekerti Yang Baik Dan Kecerdasan Yang Tinggi Pada Beberapa Kesempatan Terutama Saat Menjabat Sebagai Sensor Majelis Tribus Atau Majelis Kesukuan Namun Dia Mencapai Semua Itu Bukan Melalui Pidato Yang Memikat Justru Sebaliknya Dia Melakukan Apa Yang Diperlukan Hanya Dengan Keanggukan Dan Sedikit Kata-kata Ironisnya Jika Bukan Karena Pencapaiannya Pemerintahan Kita Yang Kini Tengah Mengalami Kesulitan Pasti Sudah Lama Ambruk Di Satu Sisi Putra Paragrasus Adalah Pembicara Mereka Memiliki Kualifikasi Komunikasi Yang Lengkap Berkat Tatihan Dan Bakat Alami Mereka Karena Kebijaksanaan Ayah Mereka Dan Kemenangan Militer Kakek Mereka Roma Sangat Berjaya Namun Mereka Bisa Membuat Negara Kita Sedemikian Hancur Dan Mereka Melakukannya Dengan Pidato Mereka Yang Menurutmu Tadi Bisa Membimbing Satu Negara Dengan Baik Ingatlah Legislasi Dan Diaturnya Auguri Atau Nama Agama Roma Kuno Oleh Kau Dan Aku Krasus Berkontribusi Besar Kepada Negara Rendungkan Pula Ritual Dan Upacara Agama Kita Bagaimana Dengan Undang Sesuatu Yang Telah Lama Melibatkan Keluarga Kita Jelas Semua Itu Tidak Memerlukan Kefasihan Pir Pidato Profesi Orator Tidak Berkontribusi Apapun Kepada Terciptanya Pemahaman Maupun Pendegakan Hukum Aku Tetap Merasa Servius Galba Yang Bicara Dengan Sedemikian Piawai Marcus Aemilus Porsina Dan Gayus Karbo Ketiga Tokoh Yang Kau Kalahkan Di Pengadilan Ketika Kau Masih Amat Muda Tidak Mengetahui Statuta Negara Kita Tidak Memahami Tradisi Negara Sehingga Bisa Dikatakan Mereka Tidak Cukup Paham Saat Kau Sendiri Krasus Mendalaminya Karena Itu Yang Harus Dilakukan Seorang Pembicara Ulung Kau Melakukannya Karena Kau Tertarik Kepada Bidang Itu Atau Selain Dirimu Teman-teman Sejawat Kita Juga Tidak Terlalu Sadar Hukum Dan Itu Memalukan Kemudian Di Akhir Pernyataan Kau Mengatakan Bahwa Seorang Orator Harus Bisa Berbicara Dan Pemahaman Penuh Atas Segala Bidang Kau Mengatakannya Seolah Itu Mutlak Andai Hari Ini Tidak Berada Di Area Milik Aku Yakin Tidak Akan Siap Untuk Menghadapinya Sebaliknya Aku Akan Memimpin Masa Untuk Menentangmu Atau Memintamu Membuktikan Kepemilikanmu Karena Kau Sudah Merampai Harta Orang Lain Orang Orang Akan Berkumpul Untuk Penuntutmu Yang Paling Terdepan Adalah Para Murid Pitagoras Dan Demokritus Seluruh Filsuf Alam Akan Ikut Menuntut Demikian Pula Para Pembicara Hebat Yang Terpandang Dan Mereka Bisa Membuatmu Kehilangan Harta Bendamu Para Murid Filsuf Lainnya Pun Akan Menyerangmu Menuntutmu Atas Dasar Pencetus Filsafat Itu Sendiri Socrates Mereka Akan Memprotesmu Bahwa Kau Tidak Tahu Apa Yang Baik Dan Buruk Dalam Hidup Atau Tentang Emosi Dan Perilaku Manusia Atau Teori Tentang Cara Hidupnya Mereka Akan Menganggapmu Tidak Mendalami Topik Topik Tersebut Dan Pengetahuanmu Dalam Semua Cabang Ilmu Tersebut Nihil Lalu Setelah Serangan Gabungan Berbagai Pihak Terhadapmu Satu Persatu Aliran Akan Menghabisimu Akademi Akan Menuntutmu Untuk Menyangkal Dan Menarik Kembali Semua Yang Telah Kau Ucapkan Para Pengikut Aliran Stoik Akan Berdebat Panjang Lebar Denganmu Dan Terus Bertanya Tanya Kepadamu Para Pengarut Aliran Paripatetik Akan Menunjukkan Bahwa Pihak Yang Bisa Dimintai Tolong Untuk Melengkapi Dan Menyempurnakan Kepastian Berbahasa Yang Kau Anggap Sebagai Kualifikasi Terpenting Secara Orator Adalah Mereka Sendiri Mereka Akan Mengingatmu Bahwa Aristoteles Dan Theoprastus Menulis Dengan Lebih Saksama Dan Lebih Banyak Mengenai Topik Ini Dibandingkan Para Ahli Pidato Itu Sendiri Aku Tidak Bisa Berkata Banyak Untuk Ahli Matematika Sastrawan Dan Musisi Karena Sudah Jelas Semua Bidang Ilmu Itu Tidak Berkaitan Dengan Pidato Jadi Krasus Menurutku Kau Tidak Boleh Lagi Membuat Pernyataan Yang Demikian Gegabah Apa Yang Kau Buktikan Sudah Cukup Berharga Yaitu Ketika Kau Bertugas Di Pengadilan Argumenmu Lebih Baik Dari Lawanmu Pidatomu Dalam Pertemuan Terbuka Atau Debat Senat Lebih Berbobot Dari Argumen Siapapun Dan Terakhir Kau Bisa Meyakinkan Para Pendengar Yang Cerdas Bahwa Kau Bicara Dengan Piawai Dan Meyakinkan Orang Bodoh Mempercayaimu Mengatakan Kebenaran Jika Pencapaianmu Melebihi Semua Itu Aku Yakin Itu Bukan Karena Kau Seorang Orator Kasus Tapi Karena Kau Memiliki Bakat Tersendiri Yang Tidak Dimiliki Oleh Para Pembicara Lainnya Ya Saffeola Aku Tahu Para Tokoh Yunani Senang Membahas Dan Memperdebatkan Sudut Pandang Ini Aku Pernah Mendengarkan Para Ahli Mereka Ketika Berkunjung Ke Athena Sebagai Questor Atau Investigator Dari Makedonia Kabarnya Akademi Sedang Di Puncak Kejayaannya Di Bawah Arahan Karmadas Clitoc Makus Dan Aisines Metrodorus Juga Berada Di Athena Seperti Para Tokoh Lainnya Dia Adalah Murid Karnades Yang Memiliki Reputasi Sebagai Orator Terhebat Dan Paling Fasih Nesarsus Murid Dari Temanmu Panateus Juga Sedang Di Puncak Popularitas Demikian Pula Diodorus Yang Belajar Bersama Critolaus Seorang Penganut Peripatetik Banyak Para Filsuf Tersohor Lainnya Juga Hadir Namun Aku Menyadari Mereka Sepakat Bahwa Orator Tidak Boleh Kucampur Dalam Masalah Pemerintahan Mereka Tidak Ingin Pidatur Tercampur Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya Membatasi Perannya Dalam Pengadilan Pertemuan Terbuka Dan Mengurungnya Dalam ranah Itu Seperti Budak Yang Dipekerjakan Paksa Tetapi Secara Personal Aku Merasa Itu Keterlaluan Aku Pun Tidak Setuju Dengan Orang Yang Membuat Kita Berdiskusi Seperti Sekarang Sementara Dia Sendiri Adalah Tokoh Yang Amat Terpandang Dan Pembicara Yang Amat Handal Maksudku Adalah Plato Dengan Karya Berjudul Gorgias Yang Kubaca Dengan Amat Berhati-hati Dengan Karmadas Saat Aku Mengunjungi Athena Aku Merasa Takjub Pada Plato Yang Mengejek Para Orator Padahal Menurutku Dia Sendiri Adalah Orator Terhebat Yang Pernah Ada Sementara Itu Kontroversi Mengenai Arti Kata Tersebut Sebenarnya Sudah Lama Diperdebatkan Para Cendekiawan Yunani Yang Merasa Argumen Lebih Menarik Daripada Kebenaran Kau Menyatakan Bahwa Orator Sebaiknya Berbicara Dihadapan Praetor Hakim Majelis Atau Senat Tetap Saja Dengan Merujuk Pada Definisi Yang Sama Orator Berhak Memiliki Sejumlah Kualifikasi Jika Ranah Cakupannya Dibatasi Dia Tak Bisa Mengarahkan Kemampuan Dan Keahlianya Kecuali Ia Mendapatkan Banyak Pengalaman Dalam Urusan Negara Dan Menguasai Perumusan Undang-undang Tradisi Hukum Dan Wawasan Mengenai Emosi Dan Karakter Manusia Tanpa Semua Informasi Tersebut Tidak Ada Orator Yang Bisa Menangani Kasus Dengan Baik Tetapi Jika Mereka Menguasai Semua Kualifikasi Tersebut Rasanya Sulit Menyebutkan Cabang Ilmu Yang Berada Di Luar Ranahnya Yang Kau Katakan Menimbulkan Kesan Bahwa Yang Harus Dilakukan Orator Hanyalah Menyusun Pidato Dengan Rapi Dan Menyampaikannya Dengan Menarik Dan Fasih Tetapi Bagaimana Dia Mencapai Lebih Dari Itu Jika Tidak Boleh Mendalami Ilmu Yang Tadi Kau Larang Bagaimana Bisa Seorang Menjadi Pembicara Ulung Jika Dia Tidak Tahu